Kampung Aquarium di penjaringan Jakarta Utara akan dibangun ulang oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kampung yang sempat digusur pada tahun 2016 yang lalu masih dihuni oleh sejumlah kepala keluarga yang tinggal di shelter. Kampung Aquarium yang berada di Jakarta Utara ini sempat digusur pada 2016 silam oleh masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, lantaran dianggap bukan untuk lahan permukiman. Setelah penggusuran tersebut, masih terdapat beberapa kepala keluarga yang bertahan di kampung ini dengan tinggal di dalam tenda. Kemudian Pemprov DKI Jakarta membangun shelter yang berukuran 3,5 x 6 meter untuk keluarga yang bertahan dalam tenda tersebut. Kini warga kampung Aquarium tinggal dalam shelter yang juga difasilitasi air pump dan listrik. Warga menyatakan Gubernur DKI Jakarta telah mendatangi kampung mereka dan membicarakan tentang desain pembangunan kampung Aquarium. Iya betul, hari Senin jam 5, jam 5 sore tepatnya Pak Anies datang kemari. Apa saja Pak yang dibicarakan oleh Pak Anies? Kalau kami mengundang Pak Anies atau ada acara public expose desain kampung Aquarium, yaitu memperlihatkan desain kampung Aquarium dari arsitek kepada Pak Anies dan ditindaklanjut oleh Pak Anies nanti selanjutnya. Kalau akan dibangunnya kembali, yang pasti nanti tindaklanjut dari presentasi itu dilanjutkan lebih panjang di balai kota nantinya. Itu oleh arsitek belum. Belum ada perpindahan yang kapan ya gitu ya? Belum, belum ada kapannya. Yang dimaksud berbentuk kontainer itu hanya bentuknya ya, bukannya kontainer yang benar-benar kita taruh untuk jadi rumah kayaknya. Kalau maksud tujuan dari arsitek itu hanya menjadikan ciri dari kampung Aquarium. Menurut Anies, desain yang diserahkan oleh arsitek telah ia terima dan hasilnya memang bagus. Nantinya, selain mempercantik kampung, namun juga membangun ekosistem kampung agar warga tetap bisa berinteraksi dan menggerakkan ekonomi mereka. Pembangunan desain terbaru kampung Aquarium akan dilakukan setelah seluruh perencanaan dan perizinan telah selesai dilakukan. Dari Jakarta, Armalina, Yudhya Tio, AINUS melaporkan.